Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Yes, Alhamdulillah, Arab Saudi resmi bantu Indonesia untuk lambungkan nama baik Timnas Indonesia di kancah dunia Renando Ari kena musibah parah cederata di malam, Emy Audro akan gantikannya kah? Ini penjelasannya Kabar gembira saingan Justin Hubner kena sanksi berat akibat baku hantam di kamp latihan akan jadi pemain Indonesia pertama debut Premier League Alhamdulillah, gelandang kelas Eropa akui ingin bela Timnas Indonesia kabar baik untuk Sin Taeyong Alasan Sin Taeyong panggil Stefano Lilipali dalam daftar 50 pemain Timnas di Piala Asia 2023 Yes, Alhamdulillah, Arab Saudi resmi bantu Indonesia untuk lambungkan nama baik Timnas Indonesia di kancah dunia Inilah yang mereka lakukan Yap, mereka secara tidak langsung membantu Indonesia ketika dengan tegas menolak uji coba tanding melawan Malaysia Sebagai informasi Timnas, Malaysia awalnya dijadwalkan menggelar uji coba melawan Arab Saudi pada tanggal 4 Januari 2024 Namun rencana itu tak bisa terlaksana Arab Saudi memutuskan untuk membatalkan agenda tersebut Tapi konyolnya media Malaysia menilai Arab Saudi takut melawan Malaysia Media Malaysia baharian pembatalan ini disebabkan karena Roberto Mancini dinilai takut melawan tim asuhan Kim Penggon Hal itu bukan karena kualitas kedua tim Namun akibat adanya peluang Timnas Malaysia bertemu Arab Saudi di babak 16 besar Piala Asia 2023 Mancini tentu tak ingin lawannya mengetahui kekuatan timnya Mancini takut jumpa Timnas Malaysia tulis baharian Renando Ari kena musibah parah cederata di malam, Amy Audero akan gantikannya kah? Ini penjelasannya Keeper Persebaya Surabaya, Hernando Ari tak kuasa menahan tangis usai mengalami cedera saat laga lawan Persis Solo Hernando Ari mengalami cedera pada menit ke-73 Ia harus mendapat perawatan dan bahkan sampai harus ditandu keluar lapangan karena masalah di kakinya Keeper Timnas Indonesia itu tak kuasa menahan tangisnya Pada akhirnya Hernando tak bisa melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Andika Ramadhani Pasca pertandingan pelatih Persebaya Uston, Nawawi mengonfirmasi bila Hernando Ari mengalami cedera engkel Hernando engkelnya sakit ya mas, ujar Uston Nah inilah sebenarnya kesempatan Emil Audero bisa masuk, kalian setuju gak guys? Kabar gembira saingan Justin Hubner kena sanksi berat akibat baku hantam di kamp latihan akan jadi pemain Indonesia pertama debut Premier League Back Timnas Indonesia Justin Hubner berpeluang bisa debut bersama Wolverhampton Wanderers Football Club Saingan Hubner, Johnny Otto dilaporkan menyikut rekan Hubner di Wolves U21 Tawanda Cirewa Selain itu dia juga sempat mengamuk di sesi latihan tim dan membuat keributan Atas tindakannya ini dia akhirnya mendapatkan scores hingga bulan Januari tahun depan Para pemain lain kemudian dibuat terpana ketika seorang anggota staff pelatih memasuki lapangan latihan untuk meredakan situasi Namun kemudian diludahi oleh Johnny yang kemudian diperintahkan untuk meninggalkan lapangan dan kembali ke dalam gedung di tempat latihan tutup The Athletic Alhamdulillah, gelandang kelas Eropa akui ingin bela timnas Indonesia kabar baik untuk Sin Taeyong Gelandang tim Liga Belanda SC Herenfern, Tom Haye, tertarik untuk membela timnas Indonesia Pengalamannya yang solid di Belanda diharapkan bisa jadi bagian penting saat berada di timnas nanti Dia mengakui bahwa di Instagram banyak netizen yang berharap agar keinginan tersebut bisa terwujud Ya, itu akan menyenangkan saya memiliki keyakinan bahwa itu masih akan terjadi Karena saya sudah menyadarinya dan sekarang saya pada dasarnya belum menjadi bagian dari itu semua Tapi ya, saya tahu seberapa besar hal itu masih ada dan saya juga melihatnya dengan orang lain Kata Tom Haye dalam wawancara kepada ESPNNL Alasan Sin Taeyong panggil Stefano Lilipali dalam daftar 50 pemain timnas di Piala Asia 2023 Sin Taeyong telah membuat pengumuman mengenai 50 pemain timnas Indonesia yang bakal didaftarkan di Piala Asia 2023 Salah satu nama yang paling menonjol adalah Stefano Lilipali Lantas apa alasan pelatih memanggil juru gedor Borneo Football Club tersebut? Kepastian mengenai masuknya Stefano Lilipali dalam daftar 50 pemain timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Disampaikan langsung Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN PSSI Sumarji Namun demikian dia belum bisa memastikan bahwa pemain tersebut bakal lolos dari seleksi atau tidak Sebelum Piala Asia 2023, PSSI bakal mengumumkan nama-nama yang bakal tampil Kemungkinan skuad final timnas Indonesia adalah 23 pemain Artinya Stefano Lilipali masih menjalani proses yang sangat panjang sebelum mengunci tempat dalam daftar final skuad timnas Indonesia Lantas, apa yang mendasari Sin Taeyong memanggil pemain berusia 33 tahun tersebut? Berikut 3 alasan Sin Taeyong panggil Stefano Lilipali Stefano Lilipali tengah on fire bersama Borneo Football Club di Liga 1 2022-2023 2. Bisa manjakan pemain dengan umpan akuratnya seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Stefano Lilipali merupakan salah satu pemain yang tak tergantikan di Borneo 3. Punya tekat yang besar bela timnas Indonesia Wah Bang Lilipali dipanggil guys, semoga bisa kasih performa terbaik dan bisa masuk seleksi Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys Peace